Intro Halo pemirsa, jumpa lagi nih dengan saya, Ajit Catur dalam acara Polimedia Explore edisi kuliner. Seringkali kita menjumpai makanan di pinggir jalan, namun berbeda dengan makanan yang satu ini. Bubur yang dijuluki Bubur Terenak Sedunia Fana ini telah menjadi pusat perhatian masyarakat. Penasaran seperti apa? Berikut liputannya. Halo pemirsa, saat ini saya sedang berada di Bubur Palapa, tepatnya di Jalan Sirsak, RT11, RW10, Pasar Minggu, Kecamatan Jaga Karsa, Kota Jakarta Selatan. Mari ikuti saya terus untuk mencicipi Bubur Terenak Sedunia yang Fana. Bubur Palapa ini sangat populer di kalangan para artis-artis. Bubur Terenak Sedunia Fana, versi Abdel Ahrian. Abdel sudah menjadi langganan tetap di tempat ini sejak lama. Meskipun Darko pemilik Bubur meninggal pada Desember 2022 dan diganti oleh anaknya Diego tidak membuat Bubur Palapa sepi. Darko sudah menjual Bubur sejak tahun 1986 atau sekitar 37 tahun lalu dengan memulai sebagai karyawan milik orang lain. Terisangka tahun 2000, Pak Darto mulai merintis usaha Bubur miliknya sendiri. Dari saudara, saudara, saudara. Oh, belum pernah mencoba ya, Pak. Ini baru pertama kali. Dalam sehari, Bubur Palapa habis sekitar 300 mangkok. Bahkan akhir pekan bisa dua kali lipat. Dibuka dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Tapi, jika ingin menikmati Bubur ini, Anda harus datang lebih pagi. Karena, biasanya, Bubur Palapa akan habis terjual pada jam 8 pagi. Karena, Bubur Palapa ini kurang lebih sudah mempunyai 100 pelanggan tetap setiap harinya. Jadi, buat kalian yang ingin menikmati Bubur ini, Anda harus buru-buru bangun pagi biar tidak kehabisan. Harga Bubur Palapa 1 mangkok sebesar Rp12.000 sampai dengan Rp20.000. Dengan konsisten dan kerja keras, Bubur Palapa yang diritis Darto, sudah bisa mendapat keuntungan yang sangat besar setiap harinya. Mungkin karena dari rasanya lebih buru dari tubuhnya, terus, Buburnya kan lebih beda dari yang lain kan. Lebih lembut, terus, dari kuahnya juga kan berbeda. Karena mungkin dibilangin sama Cik Ngata kan, Bubur terenak, sebetulnya, apa sih, Bubur terenak sedunia panah. Kalau artisnya sih, yang sering datang ke sini, ada Raffi Ahmad, Nikita Mirzani, Anika Pratama, Nikita Mirzani, Anika Pratama, Nikita Mirzani. Terus, masih banyak lagi yang lain, cuma saya nggak bisa satu-satu satu-satu. Nah, sekarang di depan saya sudah ada Bubur yang dijulupin Bubur terenak sedunia panah. Yuk, kita cicipin ya. Jadi, isi Buburnya itu ada ayam selirnya, ada capwenya, ada kacang, dan juga kakwe. Kalian juga bisa pakai buruk keringnya. Ini sudah disiapkan. Terpikir. Ini kalian bisa tuang sesuai maunya kalian ya. Jadi, buahnya itu, dia kayak nggak kuning kayak Bubur-Bubur yang lain. Jadi, kayak cocok buat sarapan panggung, nggak terlalu mual. Nah, buat kalian yang cinta Bubur, wajib banget nih datang ke sini. Karena dengan harga yang sejam kau, kalian sudah bisa mendapatkan Bubur terenak sedunia yang panah. Saya Asyik Mabur, Media TV Mabur. Sampai jumpa di video selanjutnya.